Intro Pencetak gol terbanyak Newcastle United, Almiron absen karena cedera paha Almiron adalah pencetak gol terbanyak tim Town Museum ini, tetapi ia cedera paha awal bulan ini Meskipun terlihat berlatih selama cedera internasional, pelatih Eddie Howey mengatakan bahwa Almiron akan absen untuk beberapa waktu Eddie Howey menyebutkan bahwa Almiron sedang memperbaiki kondisinya dan tidak merasa sakit Tetapi perlu waktu bagi ototnya untuk sembuh Eddie Howey memperkirakan bahwa Almiron masih membutuhkan sekitar 4 minggu atau sedikit kurang untuk pulih sepenuhnya Namun dia telah membuat kemajuan yang sangat baik Rashford siap kembali beraksi setelah absen karena cedera Pemain 25 tahun ini sedang berada dalam performa terbaiknya setelah mencetak 19 gol dalam 25 penampilan sejak piala dunia yang luar biasa Rashford absen dari pertandingan internasional bulan Maret lalu karena cedera Tetapi ia telah kembali berlatih individu dan pelatih Ten Hag berharap dapat memanggilnya di pertandingan selanjutnya Eric Ten Hag cukup optimis bahwa Rashford akan bersedia setelah berlatih individu dan bergabung kembali dengan tim MU Zaha sedih kepergian manajer Crystal Palace Patrick Vieira Legenda Arsenal Patrick Vieira dipecat dari jabatan sebagai pelatih Crystal Palace karena klub berada dalam posisi yang rawan teregradasi dan belum memenangkan pertandingan pada tahun 2023 Roy Hudson kembali menjadi pelatih sebagai pengganti Vieira namun pemain andalan Palace Zaha merasa sedih dan kepergian Vieira Meskipun begitu Zaha mengirimkan pesan kepada Vieira untuk mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama musim lalu Zaha menyadari bahwa sepak pula adalah permainan berbasis hasil dan mereka harus melanjutkan Meskipun ia menyesal melihat Vieira harus pergi Klopp ungkap kabar terbaru tentang Dias dan Nunes jelang pertandingan melawan City Luis Dias telah kembali berlatih bersama tim utama setelah cedera jangka panjang Tetapi Jurgen Klopp tidak akan memaksa untuk bermain melawan City Darwin Nunes juga mengalami cedera selama cedera internasional tetapi sudah kembali berlatih dan bisa bermain melawan Manchester City Jurgen Klopp mengatakan bahwa Dias sudah mulai berlatih secara bertahap dan terlihat menjanjikan Namun dia tidak akan berlatih bersama tim hari ini Darwin Nunes tidak bisa berlatih selama beberapa hari minggu ini tetapi sudah kembali bisa dipertimbangkan untuk bermain Luke Shaw perpanjang kontrak Manchester United sedangkan De Gea masih dalam negosiasi Luke Shaw telah mendatangani kontrak baru dengan Manchester United hingga musim panas tahun 2027 besok Keeper David De Gea masih dalam negosiasi untuk kontrak baru setelah menolak tawaran awal dan diminta untuk menerima potongan gaji Striker Marjus Rashford juga sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mendatangani kontrak jangka panjang setelah Luke Shaw Rashford membantah klaim bahwa ia menuntut gaji 500 euro per minggu Fabio Paritisi mundur namun Spurs tetap solid menurut Steleni Berita terbaru menyatakan bahwa Paritisi akan mundur dari jabatannya sebagai Direktur Sepak Bula Spurs Karena FIFA telah memperpanjang larangannya secara global Meskipun demikian Steleni menyatakan bahwa klub tidak dalam krisis karena keputusan yang diambil selalu untuk yang terbaik Dia menekankan pentingnya untuk tetap solid dan bersatu dalam menghadapi masalah dan melanjutkan pertandingan Rashmund Haljudz, striker muda Denmark yang menarik minat Manchester United Rashmund Haljudz, seorang striker muda asal Denmark melakukan debutnya internasional pada bulan September tahun lalu Meskipun masih baru, ia telah menjadi pemimpin daftar pencetak gol di kualifikasi Piala Eropa dengan mencetak 5 gol Penampilannya yang mengesankan telah menarik minat beberapa klub termasuk Manchester United Klub tersebut sedang mencari striker yang cepat, kuat, dan mampu bermain dengan baik di posisi belakang untuk memenuhi kebutuhan taktika pelatih Eric Tindak Toni Kroos terkejut dengan cara Bayern Munich memecat Julian Nagelsmann Dalam sebuah podcast yang disiarkan bersama saudaranya Felix, Toni Kroos memberikan pandangannya tentang pengalaman di bekas klubnya Salah satu topik yang dibahas adalah pemecatan Julian Nagelsmann Meskipun Kroos dapat memahami alasan dibalik keputusan klub untuk memecat Nagelsmann Ia kaget dengan cara Bayern Munich menangani situasi tersebut Terima kasih dan jangan lupa subscribe